Kekayaan alam halmahera tidak terbantahkan, mulai dari dalam hingga permukaan dunia. Dalam rahimnya mengandung banyak tambang, sementara pada permukaannya kaya dengan keanakaragaman karyati. Masuk bagian wilayah Walase menjadikan halmahera memiliki kekayaan, keunikan, dan keajaiban bentang alam setelah flora dan faunanya sendiri. Nih, nggak gampang nih jalan tempat sini nih. Batu, lihat ada, berapa kali hampir jatuh. Batunya licik banget, sangat lumut. Sudah banyak para penjelajah dan peneliti asing mengungkap informasi potensi kekayaan tersebut. Satu di antaranya Alfred Crusher Wallace, seorang penjelajah sekaligus umum besar dunia asal Inggris. Hampir 4 tahun lamanya, 1858-1862, Wallace melakukan penjelajahan dan penelitian serta mengkoleksi kekayaan flora dan fauna di Malu, termasuk alam halmahera. Ih, matanya bagus ya. Nih, matanya kelihatan banget. Dari depan. Gerimis menyambut awal perjalanan kami. Menjelajahi dan melintasi 4 aliran sungai besar dan beberapa anak sungai melawan arus sambil mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai tamuan karena perkara yang mudah. Sebelumnya, tadi tujuan kita kan melusuri punggilan yang sebelahnya Alfred Crusher, itu kan buat melusuri Alfred Crusher yang di atasnya. Tadi kita lihat kan yang paling atas, yang di atas satu biskit, kelihatan dari bawah kecil. Tapi pas sampai sini, hampir 3 jam kita jalan tadi sampai sini, ternyata sangat berusaha. Gak juga sih. Pokoknya kita namanya ketenar terjun, namanya ketenar terjun. Tapi masih di bawah terjun yang kita lihat dari jauh tadi ya. Melihat apa yang kami temukan dan rasakan dapat menjadi bukti. Jika blok lolobata menyimpan potensi kekayaan bentang alam serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ini, ini, ini. Oh iya, itu telurnya. Cukup besar apa ya? Iya, cukup besar ini. Iya, diangkat aja, Pak. Wah, ini dia. Kita berhasil lihat pesatu. Alhamdulillah, di mobil alami. Ini pertama kali. Gak foto, Pak. Gak foto ya. Dapat lepih. Ular, ular. Geren. Gak. Gak. Ini jenis ular kandoya polsonitas mae. Ini jenis ular yang tidak berbisah. Dan dia terdapat di pinggir sungai. Biasanya memang ketika hujan geras, kemudian sudah panas seperti ini, dia berjemur di pinggir seperti ini. Dan ini ukurannya sudah besar. Jadi jenis kandoya polsonitas mae yang ada di halma era atau di Maluku. Maksudnya ini endemik Maluku Utara. Berarti hampir semua, bisa dibilang di semua kawasan Maluku Utara ada ya? Nah, kalau... Kalau... Terima kasih. Terima kasih.